Hai hai hai, halo mam, hai semua, assalamualaikum, terima kasih ya mam sudah klik video ini Nonton dulu videonya minimal 3 menit, kemudian tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya Tekan tombol like, komen, dan share ke media sosial yang teman-teman punya Follow juga ya mam IG aku, supaya kita lebih akrab lagi Oke mam di video kali ini aku mau sharing aktivitas harian aku, jadi ini tepatnya aku pulang kerja gitu ya mam ya Udah sore, jadi ini aku mau buru-buru masak, karena pagi tadi aku gak masak Masih ada sisa sambal kemarin gitu mam, sambal udang kemarin Dan ini lanjut masak sore-sore, udah istirahat juga ya mam sebelumnya Ini lagi cuci-cuci beras, karena nasinya udah habis Tadi terakhir dimakan sama suami aku untuk makan siang gitu, jadi makan malamnya harus Masak lagi sekalian untuk bekal besok gitu kerja Tuh jadi cuci berasnya aku 3 kali gitu ya mam Sebetulnya ini bekas cucian beras ini airnya bagus banget loh mam untuk Nyiram tanaman, kayak tanaman hias gitu Cuman karena aku gak telaten Ya sudah deh, seperti ini Dan ini seperti biasa, aku masaknya tuh pakai air panas ya mam Supaya proses pematangannya lebih cepat dan bisa menghemat listrik juga Jadi ini airnya tadi udah aku rebus dulu Jadi aku ngerebusnya pakai kompor kayak gini mam, karena dispenser aku kan lagi gak aku colokin Jadi yaudah direbus aja kayak gini manual Jadi nanti cepat banget loh mam matangnya kayak gak sampai 15 menitan gitu Nanti udah matang, karena kan airnya udah panas, udah mendidih Jadi tinggal proses pematangannya aja Udah kemudian lanjut kita masak, kita masukin ke dalam rice cooker Tuh kayak gini, jadi ini airnya gak pernah aku ukur mam Cuman aku kira-kira aja Kalau diukur gak mungkin rasanya Mam itu kan airnya panas Kalau dimasukin tangannya bakalan melepuh Jadi dikira-kira aja alhamdulillah selalu pas Dan jangan lupa mam dicetekin supaya mateng Aku pernah loh mam gak aku cetekin karena lupa Dan ya gitu Jadinya gak jadi nasi Pas dibuka loh kok masih beras Aduh Ayo siapa yang punya pengalaman kayak aku Boleh tulis di kolom komentar Lanjut ini aku mau masak Mau masak simple aja Masak sambel, ikan teri ini aku goreng dulu Sampai gering, sampai meletup-letup gitu Sambi aku masak, aku goreng ikan teri Aku mau sapa-sapa dulu teman-teman online aku Hai mam, halo semua Assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Kelancaran rezeki Dan dalam lindungan yang maha kuasa Amin Aku mau ngucapin terima kasih Buat teman-teman online aku Yang selalu mendukung channel Lilis Andi Dan selalu men-support Dengan cara subscribe, like, komen, dan share Aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak Mudah-mudahan kebaikan kalian Dibalas oleh Allah SWT Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Lilis Andi Aku ucapkan selamat datang Mudah-mudahan kalian suka dengan video-video seterahan aku Video-video keseharian ibu rumah tangga Dan juga bekerja yang belum punya anak Atau belum punya baby Mudah-mudahan disegerakan ya mam Amin Dan lanjut ke masakan Ini aku lagi numis si bumbu Ini seperti biasa ya mam Bumbu dasar merah gitu Yang stoknya udah ada di kulkas Jadi tinggal aku tumis aja pake minyak Sampai wanginya ke rumah tetangga Ntar baru dikasih bumbu-bumbu gitu Jadi ini aku ceritanya mau masak jamur Jamur ini sebelumnya udah aku rebus ya mam Karena ini kan jamur kering Jadi tadi aku rebus dulu Cuman gak kerikot Karena aku kelupaan Gak apa-apa ya mam Harap maklum mam Mam memang suka lupa Sudah ini jamur yang udah direbus Kemudian dicuci Supaya gak bau tanah Ini jamur apa ya mam Jamur kuping Bukan sih bukan jamur kuping Aku kurang tau mam Dia tuh bentuknya kecil-kecil gitu Jadi dikasih sama mahasiswa suami aku Dan Kering gitu mam Jadi harus aku rebus dulu Supaya Empuk Dan ini teksturnya kenyal gitu mam Jamurnya Enak banget sih menurut aku Ini udah kedua kalinya aku masak Rasanya tuh luar biasa Nampel banget Jadi Aku kurang tau namanya jamur apa Mam jamur gigit Jamur Gak tau Ya ampun Pokoknya jamur lah ya mam Udah pokoknya udah Tinggal itu sampai Udah mateng si jamurnya Kemudian aku matikan tadi kompornya Karena aku mau ini si ikan terinya tuh tetep renyah gitu mam Ikan teri kan kalo kena air takutnya lemau Jadi gak kres gitu ya mam Jadi sengaja aku keringin airnya Kemudian aku dinginin dulu Baru aku masukin si ikan terinya Di haul-haulin Udah selesai Tinggal dihidang aja ke Mangkok saji Jadi menu makan malamnya sederhana banget ya mam Tapi luar biasa nikmatnya Karena sesuatu yang baru dimasak dan masih hangat Itu tuh Rasanya Dua kali lipat lebih enak Ketimbang yang dingin-dingin Nih jadi kayak gini Ini wajannya wajan legend ya mam Nggak akan aku buang Selagi masih bisa dipakai Pokoknya sampe bener-bener Udah rusak baru aku buang Sudah Tanah Ini dia menu makan malamnya Sambal ikan teri Jamur Kurang tau jamurnya aku jamur apa Lanjut Kemudian setelah dihidang ke meja makan Aku mau ngupas buah dulu Ini dia buah yang super duper murah Tapi rasanya enak banget Ini buah papaya Jadi buah papayanya Ini aku belinya di Di kebunnya langsung ya mam Jadi dia tuh tua di pohon gitu Kayak mateng di pohon Jadi rasanya tuh manis banget Ini nih papaya madu gitu Itu luar biasa enak banget mam Aku selalu beli ini sih mam Kayak Nyetok gitu Kalau udah Mateng aku masukin ke kulkas Supaya lebih awet Kalau habis selalunya beli lagi Karena ketagihan Rasanya yang enak Dan harganya pun murah meriah Oke mam Sekian dulu video receh dari aku Mudah-mudahan videonya menghibur teman-teman semua Dan videonya mudah-mudahan bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih yang sudah selalu dukung channel Lilis Andi Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Salam manis dari kami Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax